Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe! Salah satu ciri bayi yang sehat adalah bayi yang memiliki pecernaan yang baik. Dengan memastikan pecernaan yang baik dan asupan nutrisi yang tepat, bayi bisa terindah dari berbagai masalah perut, seperti diare atau sembelit. Orang tua pasti sedih saat bayinya mengalami gangguan buang air besar atau BAB. Permasalahan susah BAB atau sembelit pada bayi yang berusia kurang dari 1 tahun adalah hal biasa terjadi. Namun apabila bayi sering mengalami sembelit, Anda sebagai orang tua tentunya akan panik. Semelit pada bayi biasanya terjadi karena kurangnya pergerakan atau terdapat masalah pada usus besar. Susah BAB pada bayi dapat dilihat dari beberapa gejalannya, seperti suka mengeluarkan kotoran, bagian perlu terasa keras, terjadi kram, kotoran berbentuk kerikil yang keras, bisa juga kotoran lunak dan lembek. Banyak faktor yang menjadi penyebab bayi susah BAB, antara lain, bayi kurang melakukan aktivitas, kurang makan serat, kurang cairan, efek samping obat, kelainan neurologis. Salah satu cara yang dianjurkan untuk mengatasi bayi yang susah BAB adalah dengan memberinya buah. Namun orang tua perlu mengetahui beberapa hal sebelum memberikan makanan solid pada bayi. Asosiasi Pediatri Amerika menyanyikan untuk memberi makan saat bayi sudah berusia 6 bulan. Menurut sebuah penelitian tahun 2013, mengatakan bahwa bayi yang memulai makan makanan pada usia 6 bulan memiliki resiko airgi dan asma yang lebih rendah. Berikut merupakan buah-buahan yang dianjurkan untuk melancarkan BAB bayi. 1. Pisang Pisang mengandung serat yang mudah larut. Serat ini bisa dikonsumsi oleh bayi yang baru perlahan mengkonsumsi serat. Serat penting untuk kesehatan pencanaan secara umum. Jika bayi belum terbiasa mengkonsumsi serat, baiknya meningkatkan asupan secara perlahan. 2. Alpukat Salah satu penelitian mengatakan bahwa alpukat dapat menjadi pilihan bagi bayi yang baru mulai makan makanan padat. Seperti pisang, alpukat, juga salah satu buah yang mengandung tingkat serat dan baik bagi pencanaan bayi. Kandungan serat dalam alpukat juga merupakan serat mudah larut. Dalam sebuah alpukat juga terdapat kandungan pitin dan oksalat yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber serat lainnya. Seperti serat real, sayur, dan polong-polongan. Ini dapat minimalisir jelangnya kalsium dan mineral penting yang telah dikonsumsi sebagai akibat reaksi kimia pengikatan pitid dan oksalat. 3. Pepaya Pepaya salah satu buah tropis yang mudah ditemui di Indonesia. Dibandingkan dengan buah lain, pepaya memiliki keasaman yang lebih tinggi. Pastikan usia bayi sudah 7 bulan saat akan memberikannya pepaya. Pepaya mata mengandung enzim pepain yang tinggi. Enzim pepain membantu mencerna protein dalam tubuh. Dengan memberikan buah pepaya pada bayi, akan membantu meredakan sembelit dan masalah perut. 4. Nanas Nanas merupakan buah yang kaya alakan antioksidan, sehingga dapat melindungi diri dari penyakit. Selain itu, nanas juga mengandung bromelain, yaitu sekumpulan enzim yang dapat membantu melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mengurangi peradangan. Nanas yang memiliki rasa asam manis dapat menjadi pilihan makanan bayi untuk melancarkan BAB. 5. Apel Apel terutama saat diolah menjadi jus dapat memberi efek pencahar. Apel direkomendasikan untuk anak-anak yang susah BAB. Apel mengandung pekdin, kandungan ini akan menambah masa kotoran bayi. Apabila mengkonsumsinya secara berlebih, akan membuat sisa-sisa makanan dalam perut sulit dicerna. 6. Melon Melon mengandung banyak air, sehingga dapat menghidrasi tubuh dengan baik. Melon juga memiliki serat yang tinggi, sehingga dapat mencegah sembelit dan meningkatkan keteraturan BAB. Melon mengandung antioksidan, mineral, dan vitamin yang baik untuk kesehatan tubuh. 7. Blueberry Bulberry serasa tubuh yang penuh dengan antioksidan. Warna biru yang dalam buah berasal dari flavonoid yang bermanfaat bagi mata, otak, dan bahkan saluran kemi bayi. Bulberry juga kaya akan serat yang membantu pada BAB bayi. 8. Strawberry 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 juga dapat menjadi pilihan bagi para orang tua yang ingin memberikan buah pada bayinya. Strawberry memiliki rasa yang segar akan memberikan sesasi rasa baru pada bayi. Strawberry juga memiliki kandungan air dan serat yang dapat membantu menghidrasi tubuh dan menjaga pergerakan usus yang teratur. 9. Pir Buah pir juga masuk dalam lis karena mengandung sorbitol dan baik dikonsumsi saat sembelit. Sorbitol berfungsi untuk melunakan sisa-sisa makanan agar mudah dikeluarkan. 10. Kiwi Mengonsumsi buah kiwi akan meningkatkan kemudahan BAB, serta melunakan kotoran. Dalam sebuah penelitian, orang yang memakan 2 buah kiwi setiap hari selama 4 minggu menghasilkan gerakan usus yang spontan. Kiwi juga dapat membantu penderita sindrom iritasi usus besar atau IBS untuk BAB lebih rutin. Bayi diperbolehkan mengkonsumsi buah kiwi saat berusia lebih dari 6 bulan. Kandungan serat dan enzim aktinik din dalam kiwi merupakan kombinasi yang memberikan efek positif dalam proses pencernaan. Itulah 10 jenis buah yang dapat memperlancar BAB bayi. Namun sebelum memberikan buah-buah tersebut kepada bayi Anda, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter, spesialis anak, atau ahli nutrisi. Untuk memastikan bahwa sistem pencernaan bayi cukup baik saat mengkonsumsi buah-buahan tersebut, karena ada beberapa bayi yang sistem pencernaan sensitif. Jadi sebaiknya ikuti petunjuk dokter atau ahli nutrisi. Demik informasi kali ini, bila Anda mempunyai tips parenting atau empasi lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat. Terima kasih. Terima kasih.